Intro buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong Beberapa anggota Dewan Kota Manado menghadiri acara legislatif Sulut Expo yang dilaksanakan di Mantos 3 Kota Manado Kali ini Kota Manado menjadi tuan rumah acara Sulut Expo, dan beberapa anggota Dewan sangat mengapresiasi kegiatan tersebut Anggota Dewan Kota Manado yang menghadiri acara tersebut adalah Ketua Dewan Kota Manado Alcedondo Kambe, Wakil Ketua Norceven Bone, Wakil Ketua Andrey Layikun, Baginda Hengki Kawalo, Jurani Rurubwa, Luki Datau, Jein Laluyan, Lili Walanda, Yanti Kumendong, Francisca Kolanus, Lili Binti, Roni Makawata, Soni Lila, Ridwan Marlian, Arthur Rahasia, Fredrik Tangkau, Rosalita Mandai, Nanses Rakian, Kristi Masengi, Jein Sumilat, dan Sekretaris Dewan Kota Manado Berikut beberapa tanggapan dari anggota Dewan Kota Manado Kami mengapresiasi kepada Pak Nidia, karena selama seluruh ekspo di Kota Manado, kali ini sangat meriah dan luar biasa Menurut kami, ini salah satu dukungan dari seluruh Kabupaten Kota yang ada di Sulawesi Utara Dengan adanya sulit ekspo, kami teman-teman sesama Kabupaten Kota bisa silaturahmi, bisa bergandengan tangan Dan bisa membagi apa namanya, aspirasi-aspirasi yang ada di Kabupaten Kota Masih Mas Selaku wakil ketua DPR Dewan Kota Manado, bagi apa untuk ekspo ini, ini sangat positif Sangat baik untuk kekerapan yang mengawal dari DPR Karena dengan kegiatan seperti ini, semua DPR yang ada di Sulawesi Utara bertemu, bertatap muka Dan saling membagi pengalaman, saling membagi Sehingga sangat bermanfaat kegiatan-kegiatan seperti ini Terkait pelaksanaan Sulawesi Expo Legislatif ini Hal yang positif yang bisa kita rasakan, lebih khusus kita yang ada di Manado Tentu sebagai tuan rumah, Kota Manado perlu berbangga Karena dikunjungi kurang lebih 15 Kabupaten Kota di Sulawesi Utara Dan 6 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Korontal Paling tidak sebagai tuan rumah, ada banyak hal yang kita dapatkan disini Lebih khusus manfaat, positif Karena paling tidak ketika mereka bertunjung ke Tentu Manado Bisa memberikan nilai tambah dalam pendapatan asli-asli Di dalamnya ini juga ajang silaturahmi antara DPRD Kota Manado Dengan DPRD Kabupaten Kota di Sulawesi Utara Dan DPRD Kabupaten Kota di Provinsi Korontal Chandra Matosulut Headline News melaporkan dari Manado